Intro semangat pagi seperti biasa ini mau unboxing lagi kali ini dari om mario edc nya sth jakarta nah kita langsung aja ciri khasnya om mario kalau dirim itu pakai dusko rugit seperti ini jadi aman dia walaupun dekat yang terbaikan juga dikirimnya lewat ini nah caranya dia seperti ini jadi jiponya aman kalau pun jatuh juga aman nah ini ada bonusan jadi kalau dari om mario dia selalu ada bonus bonusnya ini stikernya jipo jakarta dan stikernya om mario juga juga ada bonus flint flint ini bukan flint ori ya tapi karena batunya warna kuning dia juga aman kita lihat nah ini batunya warna kuning begini itu aman karena ini batunya empuk jadi aman buat wheel nya atau roda gigi nya jipo dia jadi gak gak gampang aus ya ini stikernya jipo jakarta bahannya kertas vinyl ini juga stikernya om mario juga bahannya vinyl keren sesuai dengan namanya mario dia jadi pehobi mario bros ini kelihatannya nih dan yakin hobinya juga main game mario bros terima kasih om buat bonusannya ini kita mulai masuk ke jipo nya pelan pelan takut kena jipo nya oh masih dilapis sama koruget lagi itu jadi double ya pakai koruget depan pakai bubble dan juga pakai koruget lagi untuk ngamanin jipo nya ini karena jipo nya gak ada dus nya nah ini ini jipo honey gold ini sempat ngetop di indonesia masuk tahun 2017 dan pertengahan 2007 sorry ini produksi 2017 akhir yang masuk ke indonesia di tahun 2018 sehingga ini biasanya bottom nya adalah 2017 atau 2018 nah ini 2018 jadi L 2017 sama A 2018 biasanya bottom nya ini 5 sisi ya semuanya sama SDI Jakarta dulu juga sempat jual banyak sih seperti ini suaranya oke banget kita cek dulu apakah ini sesuai antara insert dengan case nya sama-sama oh ini K 2019 ini A 2018 gak apa-apa kebetulan masih punya stok 2018 jadi bisa ditukar ke insert yang sesuai 2018 ini nama jipo nya tertera di deskripsi atau nanti di bawah di bawah sini akan ada tulisannya lupa namanya apa ini tapi pasti jipo ini cukup cukup laris dulu dan juga suaranya bagus kok ini nah ini memang agak kotor ya karena penyimpanan ini keliatannya kalau kayak begini dia simpennya memang gak pakai pemilik sebelumnya ya bukan Mario 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 ini biasanya dia jual dari pembelian orang lain jadi mungkin pemilik sebelumnya yang sebelum dibeli om Mario ini dia nyimpannya kayak di apa namanya lemari pajak frame yang dimuat satuan jadi kelihatan banget depannya ini kotor sekali kotor begini nanti akan di usap pakai saus ya kalau saus sudah pernah dibuatkan videonya di SD Jakarta juga cara bersihnya pakai saus saja cukup bagus kok ini efeknya gampang banget kalau cuma sekedar dekil seperti ini asal bukan baret kalau kotor gampang sekali dibersihin oke untuk yang cara bersihin nya juga yang pakai saus nanti juga linknya akan di info terima kasih semangat pagi semangat pagi terima kasih sudah mampir di STH Jakarta jangan lupa like subscribe dan komen yang baik baik ya hampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta terima kasih Terima kasih.